Jajaran Polda D.I.Y. bersama Front Jihad Islam menggelar acara buka bersama dan membagikan sembako kepada anggota dan warga. Kegiatan sosial dilakukan untuk membantu meringankan warga terdampak COVID-19. Puluhan anggota Front Jihad Islam D.I.Y. ini menggelar kegiatan pengajian sekaligus buka bersama di markas mereka di Yogyakarta. Selain menjadi ajang silaturahmi, kegiatan yang didukung Polda D.I.Y. ini juga membagikan sembako kepada anggota dan warga yang membutuhkan. Tidak itu saja, mereka juga memberikan santunan kepada anak yatim dan lingkungan sekitar markas. Polda D.I.Y. menyerahkan lima kuintal beras untuk anggota FJI dari berbagai daerah, mulai dari D.I.Y. dan Jawa Tengah seperti Magelang dan Klaten. Anggota FJI dan warga menerima bantuan beras ini merupakan warga terdampak wabah pandemi COVID-19. Bulan Ramadan diharapkan bisa menjadi momentum bagi umat muslim untuk senantiasa meningkatkan iman dan takwa kepada sang pencipta. Alhamdulillah, pasti kita ajakan buka bersama ya, dengan jamaah dan warga, dan dilanjut dengan buka puasa, dan dilanjut juga dengan pembagian santunan anak-anak yatim, dan sekarang untuk pembagian beras ya, untuk tujuannya untuk kita menyambil silaturahim ya, yang selama ini mungkin dengan adanya pandemi, jarang ketemu, dan alhamdulillah dengan adanya kegiatan ini, semua dari jamaah, khususnya umat islam, kita bisa untuk bersilaturahim, untuk temuk kangen. Ya, kita menyampaikan khusus untuk umat islam dalam bulan Ramadan ini, pertama kita mengucapkan selamat bulan Ramadan dan mengucapkan berkuasa ya, semoga dengan kuasa bulan ini kita bisa meningkatkan iman dan takwa kita. Bulda DIY melalui kandidat Subdit 4 di Intel Kampulda DIY, Kompol Rianto, menyambut baik kegiatan sosial yang melibatkan kormas islam ini. Tujuannya untuk memupuk semangat silaturahmi serta rasa kebodilian dan hal saling membantu antar sesama. Ini kerjasama yang bagus, nanti diharapkan untuk perumah sebesar ini untuk bisa membantu antar sesama. Sementara itu, Poldi DIY berharap kepada Ormas FJI dapat membantu polisi untuk memerangi paham intoleransi, radikalisme, dan terorisme, agar paham-paham tersebut dapat semakin terkikis sehingga tercipta situasi masyarakat yang aman dan kondusif. Dari Pia Kerta, Tim Liputan Ainews melaporkan.